PES, residivis kasus narkoba ini, kembali harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap di rumahnya, di daerah Karanaur, Pariaman. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu-sabu. PES ditangkap polisi bersama teman wanitanya bernama Hernita saat mengonsumsi sabu-sabu. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu, timbangan digital, alat hisap, dan beberapa bungkus plastik kecil yang diduga untuk membungkus sabu-sabu. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Mepolres, Pariaman, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan polisi pada Rabu Petang tersangka belum lama keluar dari penjara karena kasus yang sama. Kepulangannya dari penjara kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, warga sering melihat tersangka melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya. Adalah seorang residivis yang baru keluar. Dahulunya pernah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Pelaku ini juga tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran. Karena mensak yang terduang dalam pikirannya, di dalam otaknya bahwa Berdagang narkotika jenis sabu ini lebih cepat mendapatkan keuntungan. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Keduanya, diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Karena melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ekir Afki melaporkan dari Pariyaman.